Bapak Ibu kita masuk ke judi online, kami perlu sampaikan di sini meskipun dalam pernyataan PR sudah kami sampaikan sebelumnya bahwa arahan kami dari Presiden secara konsisten dan berulang kali memang fokusnya kepada judi online. Dari pertama saya dipanggil, kedua kali, ketiga kali beliau mengulang arahan terhadap judi online. Saya bertemu dengan Kapolri beberapa kali beliau juga menyampaikan arahan kepada Kapolri, salah satu yang utama juga judi online. Karena itu ketegasan di level Presiden ini memudahkan kami kerja di bawah Bapak Ibu dengan Kapolri, kami langsung ada pertemuan beberapa kali, memang sebelum kejadian juga sudah ada pertemuan sebelumnya, pada dasarnya kami tidak tahu persis yang ada adalah komitmen bersama dari awal, jadi ketika hari itu juga kami sama kagetnya meskipun juga dengan Kapolri sudah ada pembicaraan awal. Tapi pada dasarnya ini kita lakukan bersama-sama dan tentu doa dukungan dari jutaan masyarakat menjadi modal utama. Waktu Presiden menyampaikan arahan pertama kali, ya degan-degan sih ada sih Bapak Ibu, waktu itu kan belum dapat dukungan sebegitu besar, jadi waktu disampaikan arahan pertama saya juga tidak tahu apakah ini akan didukung secara luas atau tidak. Tapi Alhamdulillah didukung, jadi setelah kejadian pun kami sudah menghadap Presiden, beliau terus mendukung dan hari ini digenapkan oleh dukungan para wakil rakyat di Komisi 1, saya rasa ini menjadi kekuatan kita bersama. Bapak Ibu untuk dipahami, Kemkom Digi adalah pintu masuk, dan kalau ini untuk kebaikan bangsa dan negara kami rela jadi pintu masuk. Namun demikian sebagaimana Bapak Ibu sampaikan tadi, ini tidak berhenti di Kemkom Digi, artinya kami sudah punya kerjasama memang dengan PSE, dengan OJK, perbankan, tracking sebetulnya tidak hanya bisa dilakukan di Kemkom Digi, ini tanpa niat untuk menunjuk pihak lain, tapi artinya kalau kami sudah mulai dari kami, kami ingin ini selesai, maka kita ingin juga ekosistem yang lain juga mendukung. Transaksi itu bisa kelihatan Bapak Ibu, jadi kami juga berharap OJK, perbankan, itu juga melihat tren transaksi jodi online berbeda dengan yang biasanya. Ini bukan ekspertis kami, tapi kami yakin perbankan dan OJK serta PPATK bisa memantau. Kemudian PSE, beberapa yang besar-besar seperti kami sebutkan saja, karena toh sudah banyak diketahui publik juga, Meta, Google, Youtube, Twitter, Telegram, TikTok, App Store, Line, Snack Video, dan lain-lain, semua sama-sama perlu kerjasamanya. Kita tidak bisa hanya men-take down tanpa didukung juga oleh pintu-pintu masuk ini. Kami sudah punya kerjasama, mungkin dalam waktu dekat kami akan panggil kembali teman-teman dari PSE itu yang pada dasarnya kita hormati, kita dukung, karena banyak sekali juga memberikan, mencerdaskan masyarakat melalui informasi-informasinya, namun demikian kita akan minta komitmennya juga untuk juga menjaga ruang-ruang digital agar bersih dari konten negatif, termasuk jodi online. Bapak Ibu, betul sekali tadi ada yang menyebut pinjaman online, ini biasanya satu siklus memang. Ketika bermain judi, uang habis, pinjol. Kemudian begitu seterusnya, sehingga tadi ada temuan-temuan, mohon maaf perceraian, istri membunuh suami, atau membunuh keluarga, bunuh diri, dan lain-lain, itu sebetulnya kalau catatan kematiannya dituliskan, apakah ini jodi online atau tidak, itu akan banyak sekali. Cuman kan kalau yang bunuh diri tidak mungkin ditulis bunuh diri karena apa, tapi angkanya memang memprihatinkan Bapak Ibu. Karena itu Presiden menaruh perhatian besar terhadap jodi online ini karena sekali lagi, loss-nya bukan hanya yang tangible atau yang terukur, tapi juga intangible loss. Kemudian, saya sepakat, tadi Bapak Ibu sudah menyampaikan literasi, kemudian menjadi penting, kami memahami bahwa Kem Kom Digi perlu mengupgrade sistem, mengaudit sistem secara teknologi dan SDM. Namun kami juga perlu menyampaikan bahwa diperbaikipun nanti, tetap literasi menjadi penting, karena tadi Pak Rizky kalau tidak salah yang menyampaikan, selama ada demand, maka akan terus hidup. Kami berusaha lebih baik dari penjahat, tadi ada yang menyampaikan lebih pintar dari mereka, tapi Bapak Ibu mengetahui bahwa di dunia pun memang kadang-kadang penjahatnya lebih pintar daripada pemerintahnya, bahkan di sebagian kasus seperti itu. Maka literasi menjadi penting, sekali lagi kami mengajak Bapak Ibu sebagai wakil rakyat di Komisi 1 bersama-sama, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pendidikan, semuanya harus bersama-sama untuk memerangi judi online ini. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.